So, we're going to learn how to do phone call. How to make a phone call. Have you ever made a phone call in your office in English? Siapa yang pernah bertelepon dengan bahasa Inggris di kantor? Ada? Belum pernah. Have you ever taken a phone call? Siapa yang pernah nerima telepon, gak sengaja disuruh bos. Angkat, angkat. Tolong angkatin. And you have to speak English for the phone call. Ada? Belum? Belum pernah, Miss, boro-boro ngangkat telepon disuruh bos. Miss, saya sama temennya mesin. Iya, sabar. Belum pernah ada ya? Ada, Miss. Iya, pernah ada. Pada kemana ini ada orangnya, tapi wajahnya tidak bermunculan. Bentar ya, Ibu bagikan telepon. Oke, gak apa-apa. Yang penting aktif, walaupun ditutup kameranya ya, tapi harus aktif. Kalau gak ada yang jawab pertanyaannya, saya minta buka semua kameranya. Oke, phone calling. Oh, kenapa nih? Phone. Phone. Calling. Atau callingannya dua ya. Calling. How to make a phone call. Judulnya, how to make a call. Speak in English. Misalnya, Mas Andi. Ini kan bisnis calling ya. Mas Andi pengen menelpon Mbak Alivia. Yang mengangkat Mbak Siti. Mbak Siti adalah sekretarisnya Mbak Alivia. Gitu ya, senarionya. Sekali lagi. Mas Andi ingin menelpon Mbak Alivia. Mbak Alivia itu, tapi yang mengangkat adalah Mbak Siti. Mbak Siti sekretaris Mbak Alivia. Tapi, Mbak Alivia tidak bisa menerima telefon saat itu. Nah, kita lihat gimana bahasa Inggrisnya. Nah, ceritanya Mas Andi menelpon. Langsung diangkat oleh Mbak Siti. Mbak Siti sekretaris dari siapa? Mas Siti sekretaris siapa? Alivia. Ayo, Miss. Sekretarisnya Mbak Alivia. Ceritanya Mas Andi itu dari Universitas Pelita Bangsa. Staff dari Universitas Pelita Bangsa. Mbak Alivia adalah satu kliennya. Oh, bukan. Pelita Bangsa adalah customer dari Mbak Alivia. Salah satu customer. Jadi, makanya Mas Andi menelpon. Jadi, kita ini customer-nya, perusahaannya Mbak Alivia. Mas Andi kan menelpon. Ya, ngangkat Mbak Siti. Mbak Siti ngomong apa? Ketika mengangkat telepon. What do you say when you pick up the call? Oke. Ngomong apa, Mbak Siti? Pas ngangkat telepon, ngomong apa? Halo. Halo. Halo, hi. What's up, bro? Ini bisnis loh. Bisnis loh. Ya, sopan santunnya gimana? Kalau mau itu. Ya, bisa. Assalamualaikum. Salam. Bisa ya. Bisa. Assalamualaikum. Atau hello. Hello. Enggak ya. Hello. Terus apa? Good morning. Good morning. Kalau pagi-pagi loh. Jangan sore-sore kamu. Good morning. Good morning. Terus? Pilih salah satu. Pilih salah satu ya. Assalamualaikum. Hello. Good morning. Banyak amat. And then, what else? Biasanya kamu sebut nama perusahaan kamu. Jadi, enak ya. Saya kalau ada yang menelpon ke pelita bangsa pakai landline. Pakai telepon yang kabel, bukan handphone. Terus saya katakan. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Universitas Pelita Bangsa. Dengan istian di sini. Ada yang bisa saya bantu. Gitu. Aduh. Ya. Kayaknya gimana. Gitu ya. Yang menelpon juga begitu. Mendengar langsung. Terus bersikap profesional. Iya. Apa kira-kira? Misalnya perusahaannya. Mbak Alivia. Misalnya. Namanya apa perusahaannya misalnya? Ya. Misalnya nama perusahaannya apa? Alivia Sukses Makmur. Disingkat ASM. ASM Corporation. ASM Corporation. Good morning. ASM Corporation. This is Siti speaking. Ada yang bisa saya bantu. Masa inggrisnya apa? Help you. Can I help you? Ya. Can I help you? What can I help you? May I help you? What can I do for you? What can I help you? Can I help you? May I help you? May I help you? May I help you? May aja ya. Can aja ya. Nah terus. Kan. Sudah dikasih kesempatan bicara. Andi akan mengatakan apa kira-kira. Iya. Saya ingin bicara. Enggak lah. Harus perkenalan diri dulu dong. Ya kan. Ya itu dari mana. Dan keperluannya apa. Ya kan. Ini Andi dari Universitas Kelita Bangsa. Saya ingin bicara dengan Bu Alivia. Gimana usia inggrisnya? How do you say that in English? This is Andi. Yes. This is... I am... Can I talk to Miss Siapa tadi? Yes. Alivia. Loh. Kamu temen sekolah saya sendiri gak? Ini mas. From Pelita Bangsa University. Can I talk to Miss Alivia from University. Pelita Bangsa. Pelita Bangsa University. Can I talk to Miss Alivia? Ini sebetulnya seperti ini tuh kurang sopan. Maksudnya bukan kurang sopan, gak sopan. Tapi ada cara yang bisa dikatakan supaya bisa lebih sopan lagi. Karena dalam bisnis itu kita harus menjaga ya. Menjaga hubungan yang baik ya. Jadi jangan... Can I talk to Miss Alivia? Atau... Can I speak to Miss Alivia please right now? Jangan gitu ya. Tapi kita katakan. May I atau could... Could I... Could I speak to Miss Alivia if... Ini penting banget. If she is available. This is very old. Iya. Jadi disini kuncinya adalah if she is available. Itu artinya jika beliau bersedia menerima telepon saya. Kita kan gak jalan-jalan dulu ya teleponnya itu. Jadi kita harus bisa saya bicara dengan Bu Alivia jika beliau berkenan gitu ya. Kita tuh gak mau menyinggung, gak mau apa ya. Could I speak to Miss Alivia if she is available? Nah itu udah bagus. Itu udah alus banget. Nah terus Mbak Siti pasti kan gak langsung. Oh ya of course, of course ya. There's Miss Alivia, let me tell her. Miss Alivia, you have one call. Gak mungkin ya. Pasti Mbak Siti tuh akan nanya dulu apakah atasannya bersedia menerima telepon. Kan belum tentu ya. Kan bisa jadi atasannya tuh sibuk atau sedang tidak ingin menerima ya. Jadi pasti Mbak Siti akan nanya dulu ke Mbak Alivia. Nah Mbak Siti ngomong apa ke Mas Andi? Supaya Mas Andi bersedia untuk menunggu. Wait a minute. Wait a minute please. Ini sebetulnya gak boleh ya. Wait a minute please. Gak boleh. Atau apa misalnya? Just a moment please. Ini juga kurang boleh ya. Tunggu sesaat. Wait a moment. Saat itu kapan? Sesaat itu kan kita harus tahu kapan ya. Kalau orang menunggu kan harus ada kepastian ya kan. Ya gak Mbak Alivia. Kalau just a minute gimana? Kalau just a minute, just a minute tuh kurang sopan ya. Nanti akan saya berikan PDF hal-hal yang tidak sebaiknya tidak dikatakan dalam percakapan telepon nanti adanya. Just a second. Just a second. One second kan cuma tep. Gitu. Itu juga kurang boleh ya. Just one second please. One second kan tep. Satu detik doang. Entah kalau dia. Beberapa detik ya. Kita bisa katakan gini. Hold the line please. Hold the line please. Hold the line tuh bukannya. Tolong pegang garisnya. Itu cuma idiom artinya saya tuh cuma sebentar aja perginya. Tolong jangan marah. Saya akan kembali lagi. Ini idiom buk. Ini idiom dong. Hold the line. Idiom. Kalau misalnya hold the line artinya pegang garis atau itu ya. Lain itu maksudnya line telepon. Jadi tolong stay di line telepon itu. Jangan kemana-mana. Because she'll be right back. Terus kan Siti nanya kan ke Alivia. Miss Alivia do you want to take this call? This is from Plitabangsa. And then kemudian Miss Alivia-nya bilang gini. Lagi sibuk ya. Mbak Siti kan terus kan kembali lagi ke telepon. Mbak Siti gak akan mengatakan. Oh maaf Bu Alivia lagi sibuk mas. Gak boleh. Itu salah satu yang tidak boleh dikatakan misalnya. Sorry. He is busy. Gak boleh. Walaupun emang dia sibuk. Karena itu mengatakan. Mengisaratkan bahwa Andi ini, Plitabangsa ini gak penting. Bagi ASM Corporation. Mbak Siti gak boleh mengatakan dia sibuk. Kita harus mengatakan. Miss Alivia is not available at the moment. At the moment. Sekarang at the moment. Atau at present. Atau now. Kita bisa mengatakan begini. Atau. I'm sorry. I'm terribly sorry. Atau I'm sorry. Miss Alivia is in a meeting. In a meeting itu cuma bahasa. Bahasa. Bahasa halus aja. Ibu Alivia sedang rapat. Padahal tuh rapat itu sebetulnya mungkin bukannya rapat. Lagi makan atau lagi apa. Tapi kalau rapat itu udah adalah excuse yang paling bisa diterima. Oh sedang rapat ya. Atau Miss Alivia is not in the office. Atau is out. Is outside. Is outside. Yeah right now. Lagi keluar misalnya. Tapi jangan bilang sibuk pokoknya. Oke. Jadi bisa bilang not available. Bisa bilang in a meeting. Kemudian Mbak Siti harus menanyakan apakah ada yang ingin disampaikan Pak. Apakah ingin meninggalkan pesan. Bahasa Inggrisnya itu apa? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan. Apa bahasa Inggrisnya? Apakah Anda ingin meninggalkan pesan. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan. Ya. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan. Apakah Anda ingin meninggalkan pesan. Tidak ya. Mas Andi langsung menangkalkan. Oh ya dong. Oh ya. Yes, please, please let her know that I need her to call me. Tolong katakan bahwa saya ingin Bu Alivia nanti untuk menelpon saya kembali. Atau I need her to return my call. Untuk call me back, bukan ya, untuk menelpon kembali. I need her, saya ingin Bu Alivia itu untuk menelpon saya kalau sudah sempat. To return my call. Terus my call, kita kasih sebut nomor telepon saya, my number is 878. Jadi kita nggak usah nunggu ditanya, nomornya berapa ya Pak? Nggak usah nanya gitu langsung kita kasih tahu, my number is blah blah blah. Kemudian bagaimana kalau Mbak Siti itu nggak dengar nomornya tadi? Pasti dia akan mengulangi. Your number is, ya kan, biasa kan, tak salah nyatet. Your number is blah blah blah. Yes, kata si Andi, kan. That's right. That's right. Betul ya. Terus, ternyata Mbak Siti itu tadi nggak lupa namanya siapa ya. Cuma taunya dari berita bangsa aja ya. Tadi namanya siapa ya, Andi apa Anto? Kan tadi kan belum sempat dicatat ya. Jadi dia bisa bertanya lagi. Mbak Siti ini, I'm sorry. I didn't quite catch your name. I didn't catch your name. Terus, Andi bilang, Terus, kata Siti-nya. Oh, yes. Thank you. Saya akan sampaikan pesan Anda ke sini siapa? Saya akan sampaikan pesan Anda. I pass your message on. Pass your message on. Pas saya sampaikan pesan Anda. Andi akan mengatakan, oh, thank you, ya. Thank you, goodbye. Take care. Thanks. Thank you. Thank you. Goodbye. Have a nice day. Take care. Have a nice day. Very good. Have a nice day. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Nah, ada lagi beberapa senario lain, misalnya begitu Andi melepon, tahu-tahu Bu Alivia-nya bersedia menerima. Itu kan beda lagi nanti, kan? Kalau ini kan senaryonya, Bu Alivia-nya nggak mau menerima. Kalau misalnya langsung menerima. I'm Andi from Blitermosy University. Can I speak to Miss Alivia? If she's available, please. Hold the line, please. And then, okay, I'm going to put you through. I'm going to put you through. Yeah, I'm going to put you through to her. Akan saya sambungkan ke Bu Alivia. Kalau dia bisa menerima, ya. I'm going to put you through. Put you through. Put you through to her. Ini kalau bisa menyambung. Nah, saya akan berikan PDF yang isinya tentang phone calling dan yang boleh dan yang tidak boleh dikatakan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Tugas minggu ini apa? Tolong berpasang-pasangan bikin percakapan seperti ini. Tapi bisnis ya. Jangan janjian. Mabar. Woi, Pak Rurazi. Ayo kita mabar. Jangan. Ini kan bisnis. Singers bisnis. Jadi nanti percakapan juga percakapan bisnis. Antara misalnya Mas Waru Rozi ingin dengan misalnya Mas siapa lagi yang? Mas Rahmat. Jadi berpasangan bikin dialog percakapan telepon. Dialognya gimana, Bu? Dialognya harus di rekam. Di zoom. Ya, nggak usah di zoom juga nggak apa-apa sih. Pokoknya kalian berdua. Kan nggak mungkin bertemu kan. Maksudnya jauh-jauhan kan kalian. Kecuali yang satu kos-kosan bisa. Dalam satu frame. Tapi kalau yang jauh-jauh-jauhkan kan di zoom ya. Jadi ceritanya Anda menelogokkan telepon di zoom. Tolong itu direkam. Rekamannya dikirim ke YouTube. Link YouTube kirimkan ke ibu di grup chat kita. Jelas? Waktunya enam hari. Belum, Bu. Partnernya. Menentukan partnernya. Menentukan partnernya. Partnernya silakan. Dengan siapapun. Boleh. Sekarang saja. Silakan. Siapapun dengan siapa. Ini sebenarnya ada grupnya nggak sih, Bu? Saya nggak ada. Mas Fami, kita ada grupnya, Shay. Iya, Ibu. Saya juga belum. Eh, kok belum? Saya kasih gini grupnya ya. Saya juga belum masuk nih. Kasian. Anak yatim kalian ini dalam hal grup ya. Dalam hal grup loh. Mana ya? Link group. Invite to group link. Copy link. Oh, Anda harusnya udah ngomong dari kemarin-kemarin. Kasian anak ibu. Masuk grup. Mending diatur sama ketuanya dipilih-pilih. Ya, boleh-boleh. Ketua grupnya siapa? Masalahnya kita juga belum tahu. Siapa ya? Mungkin siapa yang bersedia untuk mengatur-mengatur? Langsung saja pilih satu siapa yang menurut Anda punya chemistry dengan Anda. Nanti bisa di situ. Tuh, Mbak Trisna mungkin tuh mau berpasangan dengan Mas Haru Rozi. Sudah saya kirim dia. Jadi nggak bersendiri aja ya, Misya. Tuh, nggak boleh. Sendiri bercakap-cakap telepon nanti dikiranya apa. Enggak, maksudnya ngatur sendiri. Oh, iya, betul. Partnernya. Ya, atur sendiri. Atur sendiri. Ya, Miss. Miss, saya mau tanya. In the class is Mrs. Salsa, Miss. Oh, the head of the class is. So, Miss Salsa should organize the group. Yes, what can I do for you, Miss Trisna? Miss Salsa. Miss, mau tanya. Berarti itu tugasnya nanti di-upload di YouTube. Pribadi gitu, Miss. Boleh. Iya, if you don't want to make it public. Maksudnya gimana sih, Miss? Hah? Yes, yes. You upload it to your own YouTube channel. Your own YouTube channel. Any channel. And then you can put it in private. You can put private. Or what is that? Public. Or whatever. And send me the link. Ya, kadang-kadang kita, ah, gue malu kalau dilihat orang. Saya mah di-private. Gak apa-apa. Jadi, hanya yang punya link yang bisa melihat. Gitu. Miss, I wanna ask about topic, ya. About topic, just random. It's okay, Miss. Ya, random topic as long as it is business English. Like, I need you to send me some products. Bye, tomorrow. Short or long, Miss? Durasi-nya? Short, long, medium, it's up to you. Semuanya up to you. My face. Okay. Thank you, Miss. My pleasure. My face, so on, Kem? Yes? Show on, Kem? My face? Yeah, it is better if you, yeah, you pretend to make a call. Like, hello, good morning. Can I speak to Mr. Fahmi? Oh, I am Mr. Fahmi. Oh, you're Mr. Fahmi. Nice to, nice to, nice to be in contact with you. I need to ask you about some things. Gitu, ya. Jadi, gak apa-apa. Kan kita kelihatan wajahnya. Bahasanya, bahasanya boleh slang. Bahasanya boleh slang? Boleh. Tapi kan ingat bisnis loh, ya. Kalau bisnis, ya. Itu kita gak boleh taruh. Hey, what's up, what's up, bro? Gak boleh. As it going. As it going. Kalau dalam bisnis, ya. We have to keep it short, simple, professional. Sudah ya, I already send the link to our group chat, to the Zoom chat. Nanti ada pembahasan, ini gak, cara perkenalan dengan orang asing gitu. Misalkan, ketemu di bandara atau ketemu di pantai gitu. Ada pembahasan. Boleh tuh. Iya, menarik banget banget nih, tuh. Harusnya kita kalau... Tapi bahasanya, jangan terlalu formal, Miss. Ya, of course. If it is general English, ya. If we speak in friendly manner, ya. Of course, we don't do business English. Different, ya. Beda lah. Kan bahasa Inggris pun ada ragamnya. Ragam pergaulan, ragam bisnis. Ya, beda. Kalau bisa, yang aksen-aksen Amerika, ya. Yang British, kayaknya British banget, ya. Inggris banget. Well, I think you know that I've been using American accent. Saya emang aksennya gak Inggris, ya. Because it's difficult. But it doesn't mean that I can do British. I can speak English in British accent. Saya juga bisa ngomong bahasa Inggris pake aksen British bisa. But my students will not going to understand that. And it's hard. Ya, it's difficult. Ntar saya dikira-kira lagi main Harry Potter. Film Harry Potter. Harry Potter. So, I think that's it for this evening. I'm going to send you the PDF. Nanti saya kirim PDF-nya 2. Dan saya... PDF 4. Dan saya kirim podcast 2. Tolong didengarkan sebelum Anda membuat videonya. Oke? Thank you very much. For your attention. Thank you very much for your attention. Don't forget. Don't forget. Listen to the podcast. Two podcasts. And... Subscribe. Don't forget to... Do your assignments. I will wait for them in six days. Jadi, deadline-nya hari ke-nap. See you. Have a good evening. Subscribe. Bye-bye. 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 Bye-bye.